Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabinasta'in Ala umurudunyawaddin Sayyidina wa maulana muhammaddin Wa ala alihi wa sohbi ajmain Robisrohli sadri wa yasirli amri Wahlu lukdatam mirisani yafwahu qawli amin Pemirsa MADT TV Para penonton, sahabat Wabi Dan penenggara dadais dimanapun Anda berada Pertama-tama mari kita Padahal insuruh kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan kali ini Kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi Ngaji online perkara Islam Kedua kalinya salawat dan salam Semoga terturakan daripada Nabi Agung kita Nabi Muhammad salallahu wa alaihi wa salam Semoga mahabbah kita kepada bagian Rasul Dapat memberikan kemudahan hidup di dunia Dan kelakdion milikiamah Kita mendapatkan syafaatnya Amin amin Pemirsa MADT TV Para penonton, sahabat ngopi Dan benar-benar dadais dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita bertemu kembali Di acara ngopi Ngaji online perkara Islam Dan ini sudah sampai di episode yang ke-165 Seperti biasa pada episode kali ini Kita sudah kedatangan tamu guru kita Beliau adalah Ustadz Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar saya Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah ya Sehat Sehat Dan selalu semangat Alhamdulillah Dan seperti biasa Ustadz Ini teman wabih saya Mas Aldi Mas Aldi sehat Alhamdulillah sehat Mas Anis Mas Anis gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Mas Aldi Ustadz Ini kita Alhamdulillah sudah masuk di bulan romantun Nah pada bulan romantun ini Seperti biasa kita diwajibkan Oleh agama Islam itu Syariat puasa Kan begitu ya Yang agama Islam Agama Islam ya Yang agama Islam berarti enggak Wajib ya Ikut ikutan Ikut ikutan Nah Mas Aldi Puasa lancar tadi Alhamdulillah lancar Lancar ya Sampai terbuka Sudah buka tadi Sudah Kalau belum ini ada makanan Mungkin silahkan sudah dinikmati Nah Mas Aldi Puasa Kita sudah masuk di bulan puasa Puasa itu Bulan yang penuh berkah Banyak ikmahnya Bahkan bulan penuh ampunan Kenapa Mas Aldi Mas Aldi kira-kira puasa itu Sejak kapan kira-kira Sejak kecil Sejak kecil ya Berarti lo lahir langsung puasa itu gimana Ya mungkin umur-umur SD itu sudah Sudah mulai diajarkan puasa gitu ya Walaupun kadang ya mungkin Satu dua kali ada yang Bolong karena Ya namanya anak kecil Kadang masih ada godaannya gitu Godanya es krim lewat Kadang kan capek Kita kan kalau puasa kan Rasanya capek Lemes gitu Mungkin kadang Kita memaknainya Masih seperti itu Ya ya Masih memaknai Secara lahirnya saja Kira-kira Ustadz Ya Puasa Kenapa kalau sampai Masuk rukun Islam Sepenting apa Puasa atau mungkin Sejarahnya itu Bagaimana Kenapa kalau puasa Menjadikan kita Sebagai Termasuk amalan Atau syarit Islam Yang harus dilakukan Puasa Ramadhan Puasa wajib Ataupun puasa pada umumnya Itu Sudah ada Sejak sebelum Nabi Muhammad Terutama pada saat Nabi Adam Sudah diutus Allah Turun ke bumi Itu melaksanakan puasa Namanya puasa yang Paling populer Yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah Ayam ulbid Dan itu sampai hari ini Kita juga sering melakukan Oh itu puasa yang Dilakukan oleh Nabi Adam Puasa ayam ulbid Yang di pertengahan bulan Itu ya Dilaksanakan di tanggal 13, 14, 15 Setiap bulan Nah itu wakilah Nah ini kan Namanya juga Belajar ya Dari para ulama kita Nabi Adam puasa Tanggal 13 Itu sepertiga badannya Itu putih Kemudian yang Ke 14 Sepertiga badannya Yang kedua juga Tambah putih Dan yang ketiga Sepertiga badannya ketiga Tanggal 15 13 nya itu juga ikut putih Nah terus kemudian Populer Dengan istilah begini Bulan Setiap tanggal 13 14, 15 Itu silahkan Dilaksanakan puasa Sunnah Supaya badannya itu Putih Putih Ini kayak Gak usah pakai skin care Langsung auto putih Ya paling tidak Cemerlang lah Paling tidak Cerah Wajahnya sumberingan Awalnya itu positif Awalnya positif Karena ada yang mungkin Wajahnya putih Tapi tergantar putih-pucat Seperti yang di Orang sakit Orang sakit Jadi seperti itu Nah puasa Nabi Adam itu Kemudian diikuti oleh Nabi-Nabi berikutnya Nabi Noah itu puasa setahun Beliau puasa Kalau sekarang kan kita Ada yang amalan Sunnah puasa Dalail Dalail itu ada yang Satu tahun Ada yang tiga tahun Antah Dalail Quran Dalail Khairat Puasanya itu setiap hari Yang tidak puasa Itu hanya di hari-hari Yang diharamkan puasa Seperti Idul Fitri Idul Adha Atau Idain Kemudian Ayah Mutashrik Nah Terus Nabi Noah satu tahun Nabi Dawud itu Puasa juga Tapi puasa kadang tidak Jadi satu hari puasa Satu hari tidak Tapi seumur hidup Selama hidupnya Selama hidupnya Sehingga Terkenal dengan Istilah puasa Nabi Allah Dawud Dan itu Nabi Muhammad Langsung ngasih syariat itu Sunnah gitu Silahkan dilaksanakan Saya juga ngelakuin Nabi Muhammad gitu Melaksanakan puasa Nabi Dawud Untung sunnah ya Pak Sunnah Wajib Kalau wajib ya Repot Repot yang jual makannya Ya memang repot Karena apalagi Mas Aldi Kalau setiap hari puasa Puasa enggak Puasa enggak Kayaknya belum Bukan puasa enggak Puasa enggak Tapi puasa enggak Puasa enggak Oh iya Bukan puasa Tidak puasa Puasa tidak puasa Tapi Puasa enggak Malah nggak jadi puasa Puasa dalam pikiran Itu Nabi Dawud Dan itu terkenal Sampai hari ini Saya dulu juga pernah Melakukan itu juga Tapi enggak lama Berarti enggak seumur hidup Enggak seumur hidup Enggak Ya beda Terus satu lagi ada Nabi Musa Nabi Musa alai salam Nabi Musa Ini beliau Melaksanakan puasa Sampai Empat puluh hari Empat puluh malam Ini Keterangannya seperti itu Empat puluh hari Empat puluh malam Dan Dilaksanakan Di saat beliau Berada di gunung sinai Di situ kan Nabi Musa Pengen ketemu Allah Jadi terus puasa Ya puasa Dirakatnya puasa Dirakatnya puasa Akhirnya ketemu kan Walaupun ya Bukan jatnya Allah Itu baru Istilahnya apa ya Kayak Asap-asapnya Percikan cahaya Percikan cahaya itu Sudah enggak kuat Beliau melihat Terus hanya Ampun Ya Allah Kalau sekarang kan Genzi kan Udah bang Udah bang Udah enggak kuat Udah enggak kuat Udah enggak kuat Itu Nabi Musa Tapi Rasulullah juga pernah Melaksanakan puasa Empat puluh hari itu Karena Rasulullah hanya ada dua Nabi yang Kalau saya pernah Empat puluh hari Itu puasa mana Oh iya Empat puluh hari Lama ya Saya dulu jajarin Cuma tujuh hari Teman saya juga ada Empat puluh hari Katanya biar bisa terbang Ya itu Itu kepercayaan Dan sugesti Memang Nyatanya juga ada Amalan-amalan Yang sunah-sunah Itu bisa mabur Bisa terbang Tambah ampuh Kata Masukkan Ampuh-ampuh Ya memang ada Seperti itu Ada amalan seperti itu Juga ada Tapi kan itu Ya kaitannya sama Tidak masuk ke ranah kita Artinya Apakah ini adalah syariat Islam Tidak Sunnah juga enggak Tapi bagus karena puasa Jadi puasa itu sebetulnya bukan Yang penting itu Pastinya tidak melanggar syariat Artinya gini Puasa nanti Bukanya jam 12 malam Nanti itu melanggar syariat Makanya Puasa Sudah disyariatkan oleh Rasulullah Entah itu sunnah Ataupun wajib Itu bukanya pas mahrif Sahurnya Pas waktu sebelum Fajar sodik Jadi ada Fajar gizib Fajar sodik Fajar gizib itu Yang waktu waktu sahur Fajar sodik Itu adalah Imsak Menuju subuh Kan jadi setelah 10 menit Sebelum subuh kan Ada Fajar Fajar sodik Kemudian imsak Nah Puasa sunnah Ataupun wajib Yang disyariatkan oleh Rasulullah Itu untuk kita semua Dan apa sih Kenapa kau diwajibkan Yaitu sejarahnya Nabi Adam sudah mulai Melaksanakan puasa Nah Pada waktu Rasulullah Diberikan syariat Untuk melaksanakan puasa Ramadan Itu di hari Senin Awal pertama kali puasa Ramadan itu Ya Hari Senin Itu tahun 2 Hijriah Dan beliau waktu itu Usianya 54 tahun Makanya Itu bulan Sa'ban Terus Ternyata Sa'ban menuju Ramadan Nah kenapa kok Di bulan Sa'ban Ya karena awalnya Rasulullah itu mendapatkan Sebuah anugerah-anugerah Keistimauan-keistimauan dari Allah Langsung Pujian-pujian dari Allah Itu di bulan Sa'ban Sampai akhirnya Turun ayat Innaullaha Wa mulai ketahui selalu Nah Allah Nabi itu kan Di bulan Sa'ban Kan katanya Sa'ban kan Bulannya Nabi Muhammad Betul Jadi kalau Sa'ban Syahri kata Nabi Tapi kalau Rojab Adalah Saruwa Rojab kok Saruwa Gimana Rojab itu Bulannya Bulannya Allah Kalau Sa'ban Bulannya Nabi Kalau Ramadhan Bulannya umat Ya Muhammad Betul Nah terus kemudian Kenapa Disyaretkan di bulan Sa'ban Karena menuju Ramadan Terus kemudian Disyaretkannya Itu perintahnya Di bulan Sa'ban Perintahnya Terus kemudian Dilaksanakannya di bulan Ramadan Maka turunlah ayat Di surat Al-Baqarah 183 Ya Ayuhaladzi Na'amanu Kutiwa'alaikumu Siamu Kama Kutiwa'ala Lati Naminkoblikum La'alaikum Tatakun Dan itu familiar Setiap kultum Isinya begitu Hari pertama Kultumnya itu Hari kedua Tiga sama Jadi Para narasumber itu Kadang-kadang lebih enak Pakai dalil itu Selain Itu mengingatkan Dalil puasa Juga Mereka Tahu kepada kita Bahwa Sebenarnya umat Terdahulu juga Puasa Cuma mungkin konsep Dan tekniknya berbeda Dan lebih berat Tentunya lebih berat Makanya kan Umat yang paling istimewa Karena dikasih Amalan-amalan yang Tidak terlalu selit Bahkan sholat aja Di diskon Sampai 90% Awalnya 50 Menjadi 5 Waktu aja Nah Itu sholat Itu sholat Kemudian Kalau yang puasa Wajibnya Ya 30 hari Kena ke 30 hari Ya Karena itu Satu bulan full Penuh Dan Rasulullah Selama Peliau Gesang Peliau hidup Itu melaksanakan puasa Itu 9 musim 8 musimnya 29 hari Satu musimnya 30 hari Makanya Jangan heran Para pemirsa Jika Puasa Ramadan Tahun kemarin Kok 29 Sekarang kok 30 Ya itu memang Bulan kemarin Seperti itu Penghitungannya Bukan Urut Misalkan 30 30 Tidak bisa begitu Karena memang Berkaitan dengan Hisab dan Rukyatul Karena bulan Kadang-kadang malu-malu Belum muncul Oh ternyata Eh puasanya Dipolge Dikasih 29 hari Kenapa Ada pertanyaan juga Kenapa Rukyatul Hilal Di saat Ramadan Sama Idul Putri Apakah bulan-bulannya lain Tidak di Rukyah Ya sebetulnya Sudah dilakukan itu Hanya saja Diisbatkan Dimantapkan Supaya Amalan kita Atau ibadah kita Itu lebih mantap Ya kan Juga menyambut Bulan Ramadhan Bulan yang berkah Tadi penuh Jadi kalau misalkan Tidak diisbatkan Tidak disedangkan Itu Kayak Tidak ada rasanya Ibarat kalau iklan Ada iklan sirup Oh berarti mau Ramadhan Nah tadi kembali lagi Ke puasa Nah kira-kira Kadang kan kita Memaknai Hanya sekedar Menahan Makan Minum Terus mungkin Kalau yang udah nikah Mungkin tidak Berhubungan Tidak melakukan Hubungan suami istri Nah mungkin Selain itu Ada hikmah lain Selain Kita menahan Nafsu Terus menahan Makan Kalau menahan Nafsu itu Memang sudah perintah Jadi Allah itu Menciptakan Dua hal Yang pertama Adalah nafsu Yang kedua Akal Jadi Makhluk ini Yang diciptakan Allah Yang akhirnya Diturunkan Kepada manusia Kepada Iblis Kepada malaikat Kalau malaikat Dikasih akal Kalau Iblis Dikasih sama seperti kita Itu Nafsu dan Akal Nah ketika Allah Menciptakan akal Itu Sudah jadi produknya Allah menciptakan Nafsu Sampingnya Allah tanya Iya nafsu Ini tak akal Akalnya Akalnya ditanya dulu Akal Apakah betul Bukankah aku itu adalah Tuhanmu Gitu Kita tanya gitu Terus Akal itu menjawab Betul Engkau adalah Tuhanku Dan aku adalah Hambamu Jadi Bagaimana posisi aku Dengan kamu Gitu lah Maksudnya Allah Dan akal menjawabnya Apa Antarubi Wana Abduka Giliran ini Si nafsu ditanya Ya nafsu Posisi kamu dan aku Apa Dan nafsu menjawab Aku ya aku Kamu kamu gitu Jadi seakar P gitu Dan itu akhirnya Dihukum sama Allah Dibakar itu Sampai 40 tahun Nafsunya itu dibakar Dibakar setelah 40 tahun Ganti ditanya lagi Mungkin sudah tobat ya Udah ini sudah selesai Kamu saya bakar Ditanya lagi sama Allah Sekarang kamu lihat saya Dan kamu seperti apa Pemahaman kamu Aku ya Aku kamu Kamu gitu terus Sampai dibakar lagi 40 tahun Dan berturut-turut itu Sampai 3 kali Masih gak tobat Terus akhirnya gini Udah gini aja Ini yang ke 3 kalinya Sudah selesai Lewat gitu Nafsu akhirnya Tidak dikasih makan Tidak dikasih minum Kalau akal dikasih lain Kita jangan bayangin Makanya apa ya Jangan ya Pokoknya Itu kisahnya begitu Terus setelah nafsu itu Gak dikasih makan Gak dikasih minum Maka nafsu itu Baru ditanya Allah Dan jawabannya itu Sesuai dengan Permintaan Allah Apa Ana amduka wa antarupi Itu baru bilang begitu Gara-gara apa Gara-gara dia kelaparan Memati Gak dikasih makan gitu Jadi ini puasa Kayak kita Mencoba mati Kata gimana Atau mematikan nafsu mungkin Oh iya Matikan nafsu Ini dari pelajaran ini Dari kisah ini Ketika akal Kalau akal jelas Itu ya baik Tapi nafsu ini Tapi kalau ada yang akal Yang akal-akalan Itu kan Itu kan tambah akal-akalan Jadi nafsu ini Dia ditanya Sampai Akhirnya dia Jawabannya itu tepat Gara-gara Dia tidak dikasih makan Oh berarti nafsu itu Salah untuk menghilangkan Atau menghabisi Atau mengukur Atau menahan Menahan atau istilahnya apa ya Menyiksa 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 Supaya nafsunya itu bertaubat Tidak semena-mena Atau tidak Sakar BDW Itu harus dengan puasa Makanya syariat puasa itu Dilaksanakan Atau diberikan kepada Umat manusia Umat Nabi Muhammad Karena kita kan punya Punya nafsu Nah tadi Mas Hadi bilang apa Tidak bisa Tidak hubungan dengan ini Ya itu karena memang Cara mengerhawal nafsunya Itu adalah Selatuh dengan lambat Makanya Karena ada perintah begini Kalau kamu Sudah waktunya nikah Ini Ngomong Ini Ini Tidak ngomong sama siapa-siapa Maksudnya Tidak ngindir siapa-siapa Ini misalnya Nikah Nikah itu Kalau sudah Waktunya nikah Wajib dilaksanakan Kamu mampu Setara fisik Finansial mampu Dan ada calonnya Tapi orang-orang Wajib kan Tapi kalau Kamu mampu Kemudian kamu juga Secara finansial Oke lah Kemudian Calonnya ada Tapi Bisa menahan Sunnah Nikahnya Tapi Kalau kamu Sudah Mampu Tidak mampu Tidak mampu Setara finansial Tapi Mampu itunya aja Belum mencukupi Wah maharir Alhamdulillah Kemudian Aku bagaimana ini Disuruh puasa Termasuk Cara untuk Menahan Tadi ya Untuk menahan Supaya Nafsu-nafsu yang lainnya Itu gak muncul Nah itu Nah betul Jadi puasa itu adalah Pada intinya Yang paling utama Yang membuat Manusia itu Lebih sulit Itu karena gak bisa Mengontrol nafsunya Itu pertama Terus kemudian Kalau nafsunya gak bisa dikontrol Ya perilaku apapun Renyap Berarti gini tadi ya Secara garis mudanya begini ya Ketika kita pengen Mengontrol seluruh Anggota tubuh kita Badan kita itu Dengan cara puasa Puasa Lemeskan badan Tanpa gairah Itu kan berarti Semua indera kita Jadi juga Lemes juga Seperti males gitu kan Tapi tetap karena kita Sebagai orang pekerja profesional Orang punya kerjaan Tersebut Kita juga punya kegiatan Maka Kita tetap aktifkan Kegiatan kegiatan itu Tetapi yang nafsu-nafsu yang lainnya Itu Entah nafsu makanya Tidak ada Nafsu apanya Karena kita sudah Punya kewajiban apa tadi Puasa Karena nafsu ada yang baik tadi ya Itu juga harus dilemahkan juga Ya nafsu lawamah Nafsu lawamah yang buruk Nafsu mutmainah Nafsu mutmainah itu kan Sesuatu yang baik pada diri kita Maka itu Contohnya Nafsu ibadah Mungkin tidak tadi Nafsu yang sudah ditundukkan Kan mutmainah Ya betul Jadi kalau kita Sholat kan Ada yang bilang nafsu Jangan terlalu nafsu Kalau sholat Pada waktu ada Nafsu mulai Sampai jatuh Itu Nafsu mutmainah Teman ya Tadi kata ya Kok rodo Pengen cepat-cepat Itu ya Menurut saya Janganlah santai aja Janganlah santai aja Janganlah santai aja Jangan langsung naik Belum mutu kok Saking nafsunya Jadi kadang-kadang orang bilang Ibadah kok nafsu Jadi hilangkan nafsunya Tapi ibadah karena panggilan Contohnya begitu Nah terus Hikmahnya selain menjagauan nafsu Terus kemudian Tidak diperbolehkan Sampai Sama istrinya Melaksanakan Apapun Melaksanakan Hubungan suami istri Tidak ada Karena puasa Ini nanti Ada juga Hikmah-hikmah yang lain Termasuk kesehatan Oh iya Katanya kan Ketika Kamu pengen sehat Maka puasa Ya kata Nabi Sumu tasihu Jadi puasa lah Supaya kamu sehat Jadi kalau Kalau kita lihat di Sehat ini fisik aja Tidak ada Nah WHO bilang Ini dalam Konsepnya WHO 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 ya Ya kita bicara WHO kan ini Secara Internasional Dia punya Prinsip atau punya Ketentuan Rumusan Ada empat unsur Yang bisa dikatakan Yang ada pada manusia Bisa dikatakan Dia sebagai manusia sehat Itu kalau dia memenuhi Empat unsur Yang pertama itu Fisiknya sehat Yang kedua Psikisnya sehat Yang ketiga Sosialnya sehat Dan yang keempat Adalah Spiritualnya juga Sehat Dan itu ada dalam puasa Puasa gini Jadi fisiknya kan sehat Masa Kemudian Psikisnya Kemudian Spiritualnya Kemudian Sosialnya Karena dari puasa Kita bisa Berbuat baik Kepada sosial Berarti kalau ketika Kita sedang berpuasa Maka kita akan Berdapatkan Empat hal ini Berarti fisik Psikisnya Mentalnya Kemudian Sosialnya Kita semakin peka Terhadap sosial Terus kemudian Yang terakhir adalah Spiritual Karena Selama Ramadan Wajiban seperti hari ini Kita itu Jadi orang yang Mendadak solih Mendadak Dalam tada kutip Mendadak solih Jadi sholat Tarawihnya rajin Jamaahnya rajin Setidkahnya rajin Karena tabarukan Untuk menuju bulan Untuk mendapatkan Keberkahan di bulan Ramadan Jadi Apakah ini Nanti bisa berlaku Sampai di akhir Ramadan Kan mungkin Ada motivasi gini Ketika kita beramal Di bulan Ramadan Itu kan Amalnya Berlipat ganda Nah itu dia Yang membuat Ditarik Motivasi amal Tadi yang dipelipat Gandakan itu Pahalanya Jadi pahalanya Banyak Kemudian termotivasi Untuk mendapatkan Pahala itu Kemudian Akhirnya Semua orang Berbondong Untuk bersaing Dalam artian Sedekah sampai turah-turah Kenapa Karena banyak orang sedekah Biasanya orang Yang maringi Nasi bungkus Tapi tiba-tiba Di sini Banyak nasi bungkus Nanti remaja-majid Yang Nyetork Yang memberikan Di traffic lane Yang ada manusia Sifat dikasih Juga Bagi-bagi takjil Bahkan Yang anak-anak kos Alhamdulillah Tidak usah Beli makan Di warung Yang belum ada Bagi-bagi sahur Sudah ada Sudah ada Kan semua Ada sahur On the root Sekali saja Setiap hari Bisa diadakan Tiap hari Biar bagi saya lihat Nanti ada Sahur Tiap hari On the root Kalau sahur On the root Itu berarti Bangunnya jam berapa Jam 2 ya Ya segitulah Jam 2 sudah mulai Keliling Jadi salah satunya Hikmahnya itu Apa tadi Sehat Karena itu Rasulullah sendiri Jadi sehat Badan Sehat Psikis Psikisnya Kemudian Sosial Sosialnya Dan spiritual Jadi kita Lebih dekat kepada Allah Lebih intim kepada Allah Setiap malam Yang awalnya Tidak pernah baca Quran Racin baca Quran Bahkan Setiap yang berpuasa Itu mentargetkan Puasa Ya mentargetkan Baca Quran Itu sampai Ini satu hari Satu juz Biasanya satu bulan Satu juz Tapi ini satu hari Satu juz Atau bahkan Lebih cepat Setiap habis Melaksanakan ibadah sholat Sholat fardu Dia baca Lima lembah Jadi setiap Waktu sholat Itu dua setengah juz Dan bisa tiga juz Bahkan lima juz bisa Bahkan habis sholat itu Langsung satu juz Luar biasa Ya karena termotivasi Ini kan bulan Quran Saya juga kalau puasa Pas siang itu satu juz Satu juz apel Satu juz melun Satu juz melun Ini kan puasa loh Ini menarik tentang puasa Tadi banyak hal yang perlu kita cermati Biar puasa kita benar-benar puasa yang Memang lillahi ta'ala Karena gini Banyak yang mungkin dari kalangan kita Tentu kan puasa hanya sekadar formalitas Jadi buka ya buka Makan ikut makan sama warga Kemudian sholat juga ikut sama warga Terus itu Hanya rutinitas Seperti halnya sholat Rutinitas saja Karena gak ada resen yang ada dalam dada kita Ya pokoknya waktu duhur dipanggil Ya sholat duhur Salam ya salam Udah doa secukupnya pulang Setelah itu ashr juga sama Salam Kemudian doa secukupnya pulang gitu kan Jadi apa sih rasanya Kan gak ada rasa Itu kadang-kadang mungkin dirasakan oleh kita Karena al-iman yajid wayangkus Iman kadang bertambah Kadang berkurang Jika bertambah Puasa itu wow Lezat sekali Saya kok lapar Masya Allah bisa melihat Laparnya orang yang gak pernah makan Itu loh yang tunawisma Bisa merasakan dia Gimana dia cara makan Ternyata dia sering makan sekali Itu pun kalau ada yang ngasih Misalnya Wah berarti rasanya seperti ini Sosialnya Kepekaan sosialnya Sehingga dia mau berbagi Itu karena dia rasakan sendiri Di saat masnah puasa Kemudian sennya Lanzatnya puasa Lanzatnya puasa Dia rasakan Ketika dia Sudah bisa tahu Kepekaan sosialnya dia dengan orang lain Kemudian dia juga Ada motivasi lain Boleh dong kita termotivasi dengan Berlipat ganda Amal ibadah yang Pahalanya dilipat gandakan Di bulan Ramadan Apalagi ini bulan Ramadan Apalagi ini bulan Ramadan kan Bulan yang penuh berkah Ramadhan Bulan Al-Quran Berarti harus baca Al-Quran Bulan penuh berkah Bulan ampunan Apalagi Jadi setiap dosa yang kita lakukan Sebelum-sebelumnya Kita istighfar Banyak istighfar di bulan Ramadan Diampuni Allah Termasuk kecintaan kita terhadap Ramadan Jadi kemarin kan Awal-awal Ramadan ini Ini kan masih awal Awal Ramadan Idealnya kan Kita itu masih Sumpringah gitu loh Tapi saya lihat Jamat raya masih full Masih full Saya lihat itu masih Kebelakang terus ya Karena full Itu seneng kan Jadi karena senengnya itu Jadi barang siapa Yang bahagia Menyambut bulan Ramadan Maka haram jasadnya Bisa masuk neraka Tapi kan jangan Awal-awal tak Nanti kan ke depan Kok masuk shopnya Lebih maju lagi Gara-gara itu Pemahaman kita Kadang-kadang Wah kan berarti Man fariha bidukhuli Ramadan Berarti kan pas awal-awal Masuk Ramadan Berarti tanggal 6 Angkar ntar dulu lah Ini keliru Jadi yang betul adalah Awalnya Ramadan kita seneng Kemudian Diteruskan dengan Ibadah istighumah Di sana Melaksanakan malamnya Puasanya pun Yang penting puasanya Sampai putus Ini kalau ada yang masih hutang Segera dilunasi Hutang apa ini Yang kemarin Oh yang hutang puasa itu Kalau sudah terlanjur Ramadan ini Gimana ini Ini kan udah masuk Ramadan Ini kan udah terlanjur nih Yang kemarin hutang gimana Ada yang tanya loh dulu Terus Ya saya jawab Ya kalau sudah terlanjur Ya berarti Nanti ada hukuman sendiri Jadi harus ini ya Bener-bener kita Niatnya ditata Padahal udah Ustadun terlanjur pak Tapi saya kemarin Udah terlanjur Ini kan Ramadan lagi pak Ramadan yang kemarin lewat Gimana itu Ya besoknya lagi Besoknya lagi Ini kan belum tahu Mungkin ya Ya saya inget Ada yang tanya gitu pak Ya 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 Makanya Oke Menarik tentang puasa itu Bagaimana kita bisa menatahatikan Nah motivasinya kan Tidak hanya sekedar Kita biar nanti Mungkin mas Aldi Atau siapa Biar dilihat sama Camer caron mertua itu Menjadi Soleh Soleh Tapi bagaimana itu kan Takwanya itu harus benar-benar Maksimal kan Ya Takwanya harus benar-benar Maksimal Karena kan Tujuan puasa Yang paling utama itu Ketakwaan Tetakun tadi ya Tetakun Kutiwa alikumusiam La'al lakum tetakun Yang terakhirnya La'al lakum tetakun Supaya kita bertakwa Dan takwa itu Bukan retorika saja Bukan berarti kita bilang Saya takwa loh Apalagi nama Namanya Ahmad takwa Atau mungkin Pakai pakaian takwa Pakai baju takwa Bukan itu Yang dimaksud takwa itu ya Meninggalkan Semua yang dilarang Allah Menjalankan semua Diberindah Allah Jadi Sholat ya melaksanakan sholat Puasa Puasa ya apalagi ini Melaksanakan puasa Jadi jangan berarti terus Namanya takwa Terus kemudian Dia bebas Karena saya udah takwa Tidak begitu Jadi kita melaksanakan ibadah Karena itu adalah sebuah perintah Tapi sebetulnya ini Kebutuhan kita sendiri Artinya itu untuk diri kita sendiri Bukan untuk orang lain Dan puasa itu Sekali lagi bukan untuk orang lain Puasa ini untuk diri sendiri Kata Mas Dili kan itu termasuk Ibadah ketujuran Ketujuran Jadi jujur terhadap Kegiatan kita sendiri Jadi kalau Wah ini gak ada Masukan Ini gak ada teman-teman Masanya sih gak ada Minum ah Minum ah Minum minum Ini kita boleh Sebari minum Kita cita ikan yang mau lewat dulu Masjid Agung Jawa Tengah Kini hadir Dengan berbagai pelayanan Dan fasilitas yang membanggakan Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah Masjid ini semakin kokoh Menciarkan ajaran agama Islam Tidak hanya di kancah lokal Dan nasional Tapi juga internasional Mengikuti perkembangan Dan kebutuhan masyarakat Masjid Agung Jawa Tengah Mempersebahkan Sebuah lokasi yang mengantarkan Lokasi yang membekali Untuk ibadah yang suci Manasik haji Dan umroh masjid agung Jawa Tengah Dilengkapi replika Bangunan Ka'bah Bukit sofa dan maruah Beserta area manasik yang luas Maka Lokasi ini tepat Untuk menjadi pilihan Anda Melakukan proses manasik Sebelum melaksanakan Ibadah yang suci Dengan dua pintu kerbang utama Sistem keamanan yang sudah modern Area parkir yang luas Semakin memudahkan Anda Dalam beribadah Maupun kenyamanan Dan keamanan Selama proses manasik berlangsung Hal penting lainnya Adalah kemudahan akses Untuk penginapan hotel Graha Agung Akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah Tempat beribadah yang nyaman Juga akses Wisata kota Semarang Untuk sekedar memanjakan mata Menikmati hamparan kota Dari atas menara Tentunya Ini semua demi pelayanan Yang mengedepankan Kepuasan Anda Sebagai pelanggan Dengan berbagai macam Kelebihan tersebut Maka Lokasi manasik Di Masjid Agung Jawa Tengah Layak Menjadi pilihan Anda Sebelum melaksanakan Ibadah yang suci Ataupun Untuk proses Pendidikan putra-putri Kesayangan Pemirsa M.C.T.TV Para penonton Sahabat ngopi Dan pendengar Dedeis Dimana pun Anda berada Kembali lagi bersama kami Di acara ngopi Ngaji online Perkara Islam Ini masih bersama Ustadz Coraikul Hedi Dan Mas Aldi Nah Ustadz Tadi sebelum melaksan Saya menyampaikan tentang Puasa itu adalah Sebagai upaya kita Dalam rangka Untuk melatih kejujuran Untuk diri kita sendiri Kadang yang tahu Puasa kan kita sendiri Itu gimana Ya memang Puasa itu melatih kejujuran Karena supaya Ada orang Ataupun tidak Itu tetap puasa Kan ada tahu Wah Ini Pura-pura puasa Maksudnya dia puasa Saur-saur Buka-buka Tapi Tidak ada orang Wah Tidak kuat ini Ada makanan Ada roti Makan saja Ini kan berarti Tidak jujur pada Dirinya sendiri Apalagi Jujur pada Allah Juga Kayak kita lupa Bahwa Allah Itu menghormati kita Nah Karena Ibadah ini Yang tahu Ini kita Kalau sholat Mungkin Ya Orang lihat Pasti ada Kadang sholat Kadang di rumah Juga Tapi orang lihat Tapi kalau puasa Itu kan Sesuatu Ibadah yang sir Jadi gini Saya hari ini Puasa Tapi begitu Masuk kamar mandi Masuk kamar mandi Ternyata Aman gitu kan Masuk kamar mandi Mau makan boleh Misalnya Minum air Minum air Di ember Atau Bawa tas Atau bawa tas Di dalamnya ada Es teh Kan enggak tahu juga Es teh jumbo Yang terkenal Yang viral ya Ini enggak ada tehnya Seperti itu Berarti kan Dia enggak jujur pada diri sendiri Ini contoh Yang mudah Yang mudah Bahwa ternyata Kalau orang yang tidak Puasa ketika tidak ada orang Berarti dia belum Melaksanakan puasa Dengan jujur Gitu loh Sebetulnya kalau kita Ya Allah ini Ada orang atau tidak Saya lapar banget Saya tetap puasa Saya tetap puasa Jangan sampai Kita harus Melatih kejujuran Tadi kan Iya Jadi itu salah satu Melatih kejujuran Tadi ya mas Tadi ya Psikologisnya itu Apalagi sekarang Banyak orang yang Enggak jujur Ya Banyak orang yang Enggak jujur Padahal itu juga Enggak puasa Kan Siapanya Ya itu Enggak jujur Ya Enggak puasa Kalau Enggak jujur Berarti Suruh puasa saja Biar nanti Melatih kejujuran Jadi kan kalau Ibadah puasa ini kan Ibaratnya mungkin Kayak ibadah yang Revolusioner juga Kayak misal ada Beberapa Kasus Atau Misal kayak kita Demo Ada demo yang Mau kok makan Itu kan juga Termasuk puasa juga Ya karena terinspirasi Dari amal ibadah puasa Itu adalah Ibadah yang Tidak pernah tertolak oleh Allah Ya kan Puasa itu Puasa itu Tidak pernah tertolak oleh Allah Kalau Benar-benar Menjalankannya Kalau memang puasa Kalau puasanya Karena ada orang Terus kemudian Ya berarti Itu gak Dia kepuasa Tapi ketika puasanya Memang penuh Dia melaksanakan puasa Itu Minta kepada Allah Itu akan dikabulkan Atau paling tidak Puasanya itu diterima Itu kan puasa Romandun Puasa apapun Ya Di luar Romandun Ada puasa Tadi ngebleng Kalau Jawa Ada puasa Muteh Ada puasa Ngerowot Macam-macam Itu kan dalam rangka Oke lah Endingnya kepada Allah Tapi kan dalam rangka Untuk duniawi Kekebalan macam-macam Itu gimana Nyatanya terbukti pada bisa Itu gak masalah Gak masalah Jadi Ya boleh-boleh aja Tetapi kan yang gak diperbolehkan Itu digunakan untuk apa Tapi kalau wasilah puasanya Ya Allah saya itu puasa karenamu Yaudah itu Dapatnya kan dari niatnya itu tadi Tapi yang jelas Allah mengatakan Puasa itu Amalan yang tidak bisa tertolak Kalau memang puasa Juga menyampaikan bahwa Yang tahu Amalan itu diterima atau tidak Kan awas diri Tapi kalau puasa Itu pasti diterima Kalau doanya gak tahu Mungkin ntar dulu Atau gimana Tapi puasanya Puasanya ini loh Ibadahnya Masalahnya nanti Kalau ada puasa Yang tidak diterima Allah Karena itu Karena ada asbatnya Korinahnya Misalnya Dia puasa Tetapi dia ghibah Kemudian dia juga Namimah Buka adi domba lewat medsos Misalkan Ayo ini Pemilu Pemilu masih dibahas Pemilu curang Sebagainya Padahal sudah selesai Kamu menang mana Menang mana Itu curang semua Itu berarti merusak Merusak Pahala puasa Walaupun puasanya full ya Jadi puasa tadi gak cuman Menahan makan Minum Tapi tadi juga Mulut Tangan Semuanya Mata Itu sekut Semuanya anteng Jadi misalkan tangannya juga Tidak Macem-macem Apalagi sekarang tangannya Lihat sekali HP langsung Kayak akhir zaman Karena yang bicara Itu tangannya Itu Kalau misalkan Pakai HP ini Sekalian dipuasai Mungkin bagus Jadi pagi sampai Tidak ada HP aktif Ya gak gitu Kalau konsepnya gitu Ntar Yang menghubungi Ada pekerjaan Susah juga Memang ini Sudah harian Sudah kebutuhan Kita Cuman Istilahnya Kita tahu Dikasih alarm lah Kalau misalkan Mohibah Waduh Kan puasa Anah soimun Makanya dulu Ada yang marah Misalkan Ada yang bikin marah Dia bilang Saya soimun Saya orang puasa Saya sedang berpuasa Jadi ketika orang marah Itu Atau pengen Berantem Itu gak jadi Konsekuen Oh poso ya Walaupun Walaupun entah Itu poso atau enggak Tapi ngakunya Aku poso Terus itu Gak jadi tukaran Gak jadi berantem Pun sama Ketika kita Ngobrol-ngobrol Dengan teman-teman Kita mungkin Apa ya Ghibah Terus ada yang bilang Aku posa Selesai Oh ya wes Lah poso gaya Meladih teruskan Hibahnya Yaudah keluar aja Dari situ Keluar aja Gaya poso Tapi hibah itu kan Sekarang tidak Langsung kumpul Puasa ya Dalam kondisi puasa Hibahnya lewat grup Saya menghibah Mas Subkan Kita ngomong lewat grup Ini Mas Adi kok Puasa Tapi tambah Tambah langsung Itu ghibah gak Enggak ya Tapi jadi Ustadz Tentang Puasa itu kan Juga kesadaran Tentang Kita itu butuhnya apa Tapi Ternyata gak seiman Dengan inginnya Misal kayak Saya itu Dulu sih Itu ketika Belum buka Itu ngumpulin makanan Makan ini Makan itu Tapi ternyata Ketika berbuka Ternyata cuman makan berapa Udah kenyang Bahkan kekenyangan Mau ruko aja Susah gitu kan Jadi kan berarti Kesadaran tentang Kita harus tahu Kebutuhan Sama keinginan Jangan kita turuti Keinginan Karena kita harus Berdasarkan kebutuhan Saja Kalau kita Ngikuti keinginan Kadang-kadang lebih besar Pasak daripada Yangnya Kenapa? Karena Keinginan kita Pasti gak akan terbendung Sementara kebutuhan itu Adalah Apa adanya itu Kebutuhan ya cukupnya Misalkan dua Ya dua Tiga Tapi keinginan kita Mungkin bisa lebih banyak Sepuluh Dua pulas Tapi ternyata Cukup tiga saja Misalnya mas Hanis Inginnya istrinya empat Tapi ternyata Butuhnya cuma satu Butuhnya cuma satu Jadi gini Kalau ngomong soal tadi Kebutuhan Ada isilah begini Kalau kebutuhan itu Pasti cukup Kalau gak cukup Berarti itu keinginan Nah betul Keinginan itu ya Pengen yang lebih Lebih-lebih-lebih gitu Kalau kebutuhan ya Ya sudah ini Saya butuhnya Cuma mau kesini ya Yaudah lah Pakai sandal ya itu Tapi kalau keinginan Pengennya sandal yang Yang mahal Contohnya begitu Yaudah Jadi itu memang Salah satunya melatih Kita mengenal Apa sih yang kita butuhkan Sebetulnya Jadi bukan berarti Apa sih yang akan Saya inginkan Jadi apa ya Menaruhkan nafsa itu Bisa benar-benar Kita rasakan Berarti mengenali diri kita Kita lebih kenal Terhadap Kapasitas Fisik kita seperti apa Kalau fisik kita Kapasitasnya itu ya Cukup Makan dengan satu piring Dan itu pun separoh Karena buku kan Gak usah banyak-banyak Yaudah itu aja Dimakan Jangan terus kita Menganggap bahwa Setiap buka Nanti harus full Saya harus makan semua Satu wakul Satu wakul Kemudian ada Es teh Jumbo Kemudian kopinya Sekalian kita bawa Kita kumpulkan Satu Minuman makanan Siap untuk saya santap Ini kan keinginan semua Tapi nyatanya Prakteknya hanya dua Paling Es teh Jumbo aja Atau mula gini aja Nanti kita ingin semua Yang kita makan berapa Langsung yang lainnya kita berikan Tutak darus Satu wakul Bisa-bisa itu Solusi ya mas Agri Solusi Tapi kalau udah tua Udah gede Gini kan ya enggak lah Itu biasanya Anak-anak kecil Yang lagi belajar puasa Tapi juga gini tadi ya Puasa itu Kalau saya amati itu Termasuk bisa menghemat Segalanya Termasuk keuangan Anggaran 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 Kan tadi ya Biasanya itu makan Sekarang dua kali Bahkan kadang juga sekali Sekali Tadi gini Puasa itu kan Makannya rutin dua kali Sahur ataupun buka Tapi kalau setiap harinya Yang di luar puasa Artinya itu dia enggak melaksanakan puasa Itu makannya malah enggak teratur Ya bisa lebih Kalau saya lihat mas Anies itu Makannya sehari kan mungkin sekali kan Kadang-kadang Empat kali Kalau lapar makanan Padahal Dikit-dikit lapar Kalau Nabi makan Dikit Makannya Dikit-dikit Tapi kalau mas Anies Dikit-dikit Makan Nah itu kebedanya Saya juga begitu kan Saya juga Biar ikutan Kalau mas Anies enggak ngaku Ya malah Curga Ya betul Jadi Salah satunya adalah kebutuhan Seperti tadi disampaikan mas Adi Mas Adi ya Bahwa Kalau kita memang cukupnya Butuhnya itu hanya Mencukupi kebutuhan kita Hanya itu yaudah Dilakukan itu aja Jangan ditambah-tambahi Enggak kuat Nanti perutnya kapasitas kita Enggak kuat Itu filosofinya Dalam kehidupan itu Jangan terlalu banyak Berkeinginan Tapi Turutilah apa yang memang itu Merupakan kebutuhan Yang itu wajib dipenuhi Kan memenuhi kebutuhan Kerja Memenuhi kebutuhan Sebagai kepala keluarga Punya keluarga Terus kemudian Mencukupi anaknya Istrinya Yang punya anak istri Atau mencukupi keluarganya Yang lain Kalau memang belum menikah Mungkin sebagai kepala keluarga Dan Itu Cukup dengan Karena kebutuhannya Ini dilatih dengan cara Berbuasa Dilatih dengan cara berbuasa Kalau misalkan Ada Apa Kepala rumah tangga Katanya gitu ya Atau siapun lah Yang punya pekerjaan yang Berat Berat itu ya Mungkin Kuli bangunan Kerja di panas-panas Atau petani yang disawah Itu kan Terik panas Atau driver Ya Itu kan mengganggu sekali Kalau enggak fit tubuhnya itu Itu gimana tadi Apakah Harus tetap puasa atau gimana Ya di fikir sunnah Itu Ada keterangan Boleh Tidak berpuasa Bahkan Di Apa Di Basul Masail pun juga sama Jadi kan itu ada Istilahnya ada masyakoh ya Dan itu Mendapatkan Kemurahan Kemurahnya apa Dengan membayar Dengan catatan Tidak ada pekerjaan Yang bisa dilakukan Selain itu Selain itu Jadi Ini Gak ada kerjaan apapun Jadi Opsi terakhir ya Opsi terakhir Tapi misalkan Ada peluang lain Misalkan Kalau misalkan Bekerja di tempat yang Lebih adem Kenapa tidak Misalkan jual es Malah Jual es ini panas Misalkan kalau ada pohon Yaudah dibawa pohon Jual es dipanasan Malah Biasanya mencair Nah itu dia Contohnya gitu Jadi ada Waktu apa Ada pekerjaan lain Atau tempat lain Yang bisa dilakukan Selain itu Maka lakukan Tapi kalau tidak ada Yowes Nasibnya hanya itu Yaudah itu lakukan Misalkan kalau di desa saya itu Puasa-puasa Itu waktunya panen padi Wah itu kan harus di tengah Iya Itu kan terjadi Sering terjadi itu Di desa saya itu Itu kan kadang juga mikir Wah ini lagi poso Tapi kok Nah orang dipanen Kok padi ini sudah tua Nanti kan Eman-eman kan Dan itu mungkin durasi Artinya berapa hari Dia melakukan itu Misalkan Dalam puasa Ramadan kan 30 hari Atau 29 hari Kan gak mungkin 30 hari ya Nah gak mungkin kalau misalkan Harus pedus terus Atau panen itu tiap hari kan Oh mungkin pas waktu harinya panen Dia melakukan di situ Pak ini saya panen Harus butuh waktu seminggu Berarti boleh ya Boleh ya Iya boleh-boleh aja Satu minggu itu aja Tapi syaratnya juga ketat juga kan Kadang saya enaknya sendiri juga Kadang bikin alasan juga Itu dia Jadi kalau dia Ini Sudahlah satu minggu ini Target kan harus selesai Tanah berapa hektare ini Harus sudah selesai Misalnya ya Yaudah seminggu itu Enggak puasa dulu Enggak apa-apa Kalau misalkan masih kuat Misalkan Wah kok masih kuat Tanggung lah Para popo Ya silahkan Tapi kalau memang betul-betul Enggak kuat ya Harus kodok lah Kalau ini kan Itu kan hanya Event-event tertentu kan Berarti kalau syaratnya Apa Tad Ketika Tadi pekerja berat Boleh untuk Katakanlah mungkin muka ya Ya muka Tapi dia harus membayar Kediah Kalau memang setiap tahunnya Begitu Berarti Mbar Fidrah juga Puasa juga Atau gimana Atau bayar Fidyah Bayar Fidyah aja Jadi tidak kodok puasa Jadi Kayak dia Seperti orang yang berbegirian Atau orang yang sakit Makanya Fidyah itu Mintaan miskin Jadi membayar Fidyah kepada Fidyah miskin Sejumlah berapa hari Dia meninggalkan puasa Kalau dia satu bulan full Ya udah Satu bulan kalikan aja Berapa itu banyak Lumayan Tapi kalau misalnya Hanya waktu tertentu Tapi kalau waktu tertentu Ini terutama yang Ibu-Ibu menyusui Kan berat ini Ibu-Ibu menyusui Selama Afi Amma ini ya Dua tahun itu Beliau selalu menyusui Tahun pertama Pas Ramadan Tahun kedua juga Masih Ramadan Kan Gak mungkin bisa Mengkodok di tahun berikutnya Kan Nah makanya Di tahun pertama dua ini Boleh membayar Fidyah Tapi tahun ketiga Mesti mulai puasa lagi Nah yang lagi Yang misalnya panen Itu kan hanya waktu tertentu Jangan bayar Fidyah Kodok lah Oh berarti Mengganti puasanya Mengganti puasa Di waktu yang lainnya Tadi tentang Kan hikmah-hikmah puasa Ada yang mungkin Menahan nafsu Dan lain sebagainya Kan kadang ada orang yang gini Terus saya sudah bisa menahan nafsu Bisa Mungkin menahan apapun Yang diperintahkan puasa Tanpa puasa gitu loh Terus dia terus Melakukan puasa itu gimana Sudah merasa Sudah bisa menahan hawa nafsu Terus Tertib dan lain sebagainya Tujuannya adalah bertakwa Saya sudah takwa Saya sudah senap Gak usah puasa lah Nah ya kan kebutuhan Kan itu kewajiban Kan al-amrulil wujud Jadi perintah itu Melunjukkan kewajiban Kalau Paribasani Paribasani apa ya Ya kalau misalnya Andai kata Seseorang itu sudah Menuju Setengah wali Atau sudah menjadi wali ya Saya Saya sudah dekat dengan Allah Kemudian saya sudah takwa Dan sebagainya Gak usah puasa misalnya Begitu Itu ya bukan seperti itu Dia tetap puasa Orang-orang yang dekat dengan Allah Itu malah ingin puasa Sebagai tabarukan Tabarukan Untuk beribadah kepada Allah Wah saya tetap puasa lah Walaupun saya sudah Kayak kok Dekat banget dengan Allah Karena sebagai hamba yang Menjalankan sebuah perintahnya Dan itu memang karena perintah Allah ya Karena perintah Allah Jadi Bukan Bukan Serta-merta istilahnya Kalau saya Puasa itu tujuannya untuk Bisa menjaga walaus Saya sudah cukup itu semua Tapi ini Adalah karena Allah Termasuk sholat itu bukan Perintah Allah lagi lah Ini mungkin sudah Kebutuhan saya Padahal awalnya mungkin ini adalah Perintahnya Allah Sholat Puasa ini Perintah Allah Saya sudah bisa Konsekuensi yang nanti akan didapatkan Di puasa itu Sudah saya dapatkan semua Berarti saya harus tetap puasa sebagai Taudor Ruan Artinya juga itu puasa kebutuhan kita Mas Aldi Kan tadi ada kesehatan Betul Ada Pesikis kejiwaan kita jadi sehat Kan yang mungkin Biasanya itu Linglung Atau enggak Itu Dengan puasa kan nanti Mungkin tadi ini juga Puasa itu kan waktunya kita istirahat juga Tadi mungkin fisiknya Di dalam organ tubuh Mental kan juga Harusnya istirahat Karena mungkin Kita terlalu sering Misalnya di media sosial itu kan Banyak hal-hal yang membuat mental kita capek juga Informasi yang Beraneka ragam lah Entah itu hoax atau apa Kita kadang enggak bisa mengonfirmasi itu juga Ya makanya lebih baik Kalau pas puasa itu Kalau ada berita-berita yang enggak jelas Itu enggak usah ditanggapi gitu Tapi yang jelas Fisik kita juga istirahat Anggota badan kita yang organ dalam Itu juga istirahat Karena apa? Karena kalau makan Setiap saat Dikit-dikit makan Dikit-dikit makan Itu kan organ dalam kan selalu bergerak Dan ketika kita berpuasa Kita enggak makan Kita enggak sedang makan Maka ada waktu cedah mereka istirahat Mulai dari fajar sampai Sampai terbenah matahari Mereka istirahat Malam harinya bekerja lagi enggak apa-apa Tapi kan jelas setengah harinya itu Sudah lumayan dapat waktu istirahat Tapi itu Kerjasama yang menurutku itu Epic mas Al-Adi Jadi kombinasi yang bagus Contoh gini Tadi kan istirahat Basicnya Tapi mentalnya sedang terbangun Jadi kita bisa Evarasi diri Kepekaan kita jadi Aktif Kan melihat Oh ternyata Kelaporan seperti ini Kemudian Sosialnya juga terbangun Tasa memberinya tinggi Jadi betul tadi ada empat hal Tadi yang kita dapatkan Sehat Unsur kesehatan Yang digagas oleh WHO Atau sudah diaturkan Dia sudah punya peraturan bahwa Ini Jika mau sehat Betul-betul sehat Maka dia harus punya empat unsur Dari WHO itu Salah satunya adalah Fisik Psikis Kemudian Sosial Dan spiritual Dan itu semua ada di dalam puasa Maka kalau ingin dapat empat itu Puasa lah Puasa lah Gitu Tadi tentang puasa itu Tujuan puasa terus apa Ustadz Kalau kita ingin tahu ya Misalnya Allah itu Kok memerintahkan puasa itu Tujuannya apa Sesuai perintah Allah Di surat Al-Baqarah Satu al-abat lijah La'alakum tatakun Tujuan utama itu adalah Supaya bertakwa Bertakwa itu kenapa Kok sampai harus melaksana puasa Di awal tadi sudah saya katakan Ada kisah penciptaan Apa Nafsu dengan Akal Dan ternyata Awal nafsu yang sudah kita dapatkan Kita ada di awal nafsu ini Bisa dipecahkan Bisa dikuasai Atau bisa diatur Awal nafsu itu Dengan cara kita melaksanakan puasa Dan mungkin disitu juga Akal kita lebih jernih ya Ustadz Misalnya kayak Kita kan jadi mungkin lemes Terus Kurang gairah Misalnya kita mau menggibah Kadang kan juga males Ya betul Mau emosi ya Mau emosi gak bisa Ya ya betul Emosi gak ada Tengah agama Bosa kesel Enggak gitu kan Jadi memang Kalau misalkan ya Lagi bergairah sama istri juga Enggak beri itu kan Ya gak bisa Karena kan Lemes Termasuk juga mungkin Di media sosial itu kan Mungkin kita mungkin jadi lemes Jadi Ya males lah Nanggapi-nanggapi Yang gak penting Biasanya kita agresif Nah sekarang ini Kebalikannya Puasa kan Tidur itu gimana Kan kadang ada nih Teman saya tuh Habis tadi sahur Sulat subuh Habis itu tidur Sampai Lama Nanti terus bangun-bangun Duhur Duhur Sholat tidur lagi Kalau gak ada kegiatan Gak apa-apa Lebih baik tidur Daripada maksiat kan Ya kan alasannya itu Tapi kan apakah itu juga Termasuk bagian dari Memaksimalkan Bulan Romandun Jadi kayak gak produktif Romandun itu bukan berarti Kita melaksanakan puasa Terus kemudian Semuanya istirahat Tidak begitu Kalau memang itu ada Kewajiban-kewajiban Yang kita selesaikan Selesaikan aja Jadi kalau ada istilah Naumusraim ibadah Tidurnya puasa Tidurnya orang yang sudah Berpuasa itu Dan ibadah itu habis ya Maka Memang benar Dalam rangka Supaya Tidak Menjadi maksiat Tapi kalau hal yang produktif Ya gak harus tidur Karena gini Tidur saja ibadah Apalagi kegiatan yang manfaat Pasti lebih Lebih bermakna ibadah lagi Tadarus Tadarus Sedekahan Atau dia bekerja tetap Atau dia melaksanakan kegiatan Bakti sosial Kemarin ada bencana musibah Banjir mungkin belum clear Ini kan sampai hari ini Ya semoga sudah selesai semua ya Dan itu Itu bagian dari kegiatan-kegiatan Yang bernilai Lebih dari sekedar Tidur Jadi ibadahnya lebih Tinggi lah Lebih tinggi Kalau tidur saja ibadah Apalagi Ya berarti kita harus memamanya Seperti itu Kadang tidur ya Sekarang kalau gak tidur Tapi ada Kan ijelah sekarang Ngabuk Burit Nah itu kan anak muda kan ya Ngabuk Burit Kemudian Buk Ber kan itu ya Buka bersama Bukan Buk Ber loh Apa itu Buk Ber Buk Ber Oh Buk Ber Sebetulnya itu ada teknik yang bisa Tidak meninggalkan sholat Jadi contoh gini Dia mau melaksanakan Buk Ber dengan teman-temannya alumni Misalkan atau keluarga besarnya Atau teman kerja Maka bolehlah kita kumpul gitu Tapi sholat dulu Begitu agar batalkan secukupnya Batalkan dulu Minum kopi misalnya Batalkan dulu minum kopi Atau minum es Es buah Itu sudah di lokasi Udah di lokasi Batalkan dulu Setelah itu Kan tinggal makan ini Yaudah yuk kita sholat bareng Karena setelah itu Kita puas Sampai Menjelang isyak kan gitu Makan terus Sambil ngobrol-ngobrol Jadi yang sering dilupakan Dan mungkin di Pemirsa juga sering melakukan itu Ketika buka puasa Lupa kalau ternyata Belum melaksanakan sholat Mahrim Sampai isyak juga lupa Sampai isyak lupa Tarawah juga Tarawah itu hanya Tau-tau sahur Nah itu dia Makanya Loh Ini sudah buka Yuk kita makan bersama Nah setelah itu selesai Malah jagungan Ada yang nyanyi-nyanyi Lah atau apa Loh isyak lemuh Sholat malah belum Kan repot Makanya Udah kita sholat dulu Habis itu silahkan Diteruskan sampai Menjelang isyak Atau Kalau diniati Wah ini Isyak Isyak jamaah Kemudian Tarawah Disitu juga berjamaah Silahkan Berarti kan Boleh diagam Mualorjikin Mungkin jam 8 Baru sholat isyak Kemudian disampung Sholat Tarawah Bersamaah Tapi ini lah Kalau pengen Buk bermanfaat Dan berkah Itu di MAJD Ada ngabuburit asyik Ada ngabuburit asyik Kalau mundur Gara-gara Imamnya bacanya Terlalu lama Terlalu lama Tapi disini Alhamdulillah Di MAJD itu Kalau Yang dibaca Satu ini Satu kaca Satu kaca Jadi kalau disimak Yoh gak bisa sholat imak Maksudnya kan Hafal itu Mulai dari Wabah Syirulah Sampai bahunya Tapi kalau pengen Menikmati ibadah Ya memang Tepat ya Tepat Ya betul Padahal puasa Itu ya Kalau hanya sekitar formalitas Mungkin banyak Tunggal Itu biar kita meningkat Dari formalitas Sampai ke Misal aktualitas Dari apa lah Spiritualitas Gimana itu Ya Diri sendiri yang tahu Jadi Kita gak bisa Menhakimi Menjustifikasi Bahwa Oh kamu itu Puasanya itu Formalitas Ya mungkin Ciri-ciri Biar Ternyata puasa saya Itu sukses Ke arah diri Kita sendiri Ya yang tahu Diri sendiri Sehari ini Tahun ini Saya itu Puasanya betul-betul Soalnya saya Haftam Quran Sampai dua kali Misalnya Tiga kali Kan ngerasain Tapi kalau misalkan Gak ngerasain Ya ampang Itu kan dirinya Yang ngerasain Kan ada juga Hasil lagi Orang poso Malu bodoh Itu kan tonggongu Itu tetangga-tangga Ya bukan tetangga Maksudnya ada sih Sekitar kita yang begitu Lain namanya juga Abangan Tapi boleh-boleh aja Daripada Usra poso Orang bodoh Melang merosui Malah merosui Tapi kalau Melang merosui Malah baik Malah bisa Tapi dampaknya kan Katanya Para orang Sela kan begini Ketika kamu Puasanya berhasil Berarti setelah puasa Kamu tetap melanjutkan Ibadah yang telah Kamu lakukan di bulan puasa itu Ya betul Idul fitri itu Berarti kembali ke suci Artinya nol lagi Kita melakukan Masjid Semoga tidak ada Melakukan masjid Maka istiqomahkan Setelah melaksanakan puasa Selesai Idul fitri Dilanjutkan Tapi ironis Memang kadang-kadang Kita Kita sendiri lupa Setelah idul fitri Paginya Subuhnya kebablasan Atau subuhnya masih Karena itu kan Idul fitri ya Sulat ed Habis sulat ed Silaturohim Saudara Family itu Tidak melaksanakan Sulat duhu Lupa Kemudian Mahribnya kebablasan Kosong Tapi kan Nanti Habis nol Mulai tambah Satu, dua, tiga Mungkin kita Maksudnya nol Itu enggak Terus Kembali lagi Tapi Meningkat ke Yang lebih tinggi Kembali Idul fitri Kembali suci Kemudian nol Nol itu artinya Dosa-dosa Kita paling tidak Jangan kita tambahin Kita hitung Star Dosanya itu Masih nol Jangan ditambahin lagi Meninggalkan ibadah Dan sebagainya Kalau sudah Tapi yang baik Kita Ya ibadah Kita tetap Musuk melah nol Enggak ngomong-ngomong Tapi memang gini Jadi perbedaan kita Ibadah Di bulan romantun Sama di bulan romantun Beda Contoh misalkan Romantun Motivasi Katakanlah Katakanlah mungkin Katam Quran Sekali Ada yang dua kali Ada yang Dari bulan Quran Ada yang lebih Tapi ketika sudah Selesai romantun Mau Megang Musraf Al-Quran Itu kadang Enggan Enggan Kayak berat Ya Bahkan ada yang Baca Quran Nari Ini di Rukyah Ahli Rukyah Kalau ada yang Kayak gitu Berarti Sudah tandanya Anda di Rukyah Dan langsung Panggil Setuju Boleh Boleh Nanti Insya Allah free Tapi poinnya tadi Mas Tadi Saya itu Memang benar Jadi ada Ketika kita Mau berpuasa Dengan Benar-benar Dengan sungguh-sungguh Tadi dengan Ketujuran Itu Manfaatnya Satu Bisa sehat Secara Just money Yang kedua Secara 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 Hubungan kita Dengan orang yang baik Dengan orang lain Yang keempat Ini salah Spiritual Karena kita lebih dekat Dengan Tuhan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semua Agama Puasa Itu tujuannya sama Untuk membersihkan Jadi kadang Puasa itu Berkuat juga Kalau agama lain Ada yang bertapa Tapi Tapi betul memang Jadi puasa itu Amalan yang tidak Pernah tertolak oleh Tuhan Apalagi kita yang Punya kewajiban khusus Di bulan Ramadan ini Melaksanakan ibadah puasa Lakukan semaksimal mungkin Kenapa? Karena tujuan ini adalah Untuk menjadi orang yang bertakwa Dan ingat Puasa tidak pernah Ditolak oleh Allah Dan tentunya juga Pemerja Ini puasa Enggak boleh Bolong-bolong Apalagi gak puasa Eman-eman Dan mungkin juga ada Target-target Pribadi juga Bikin checklist Hari ini saya melaksanakan puasa Saya berapa Lembar saya baca Quran Sedekah saya berapa kali Itu checklistnya Dan seterusnya Jadi target-target Yang kita lakukan Itu Dimaksimalkan Semaksimal mungkin Walaupun Hanya di bulan Ramadan saja Termasuk ibadah sumah Paling tidak temukan gajaran Nanti besok-besok Ah Ramadan saja bisa maksimal Ini kok ada yang berkurang Bolehlah Tapi tetap direvisi lagi Minimal kita bisa mengukir sejarah baik Di dalam diri kita Ya betul Pertama di bulan Ramadan Sesuai dengan ketentuan Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih Ustaz Sudah rawur dan memberikan ilmu kepada kita Terima kasih sudah menonton Ngopi Pemerintah MENCGTV Para penonton Sahabat Ngopi Dan bergerak-gerak Semana pun Anda berada Demikian Ngopi Pada episode kali ini Sahasalah kuas Beberapa banyak salah Beberapa banyak salah Mohon maaf yang sebesarnya Haru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh